Ya, di sini ada ibu rumah tangga dan pengusaha kantin yang punya kantin, tapi tutup karena ancaman pandemi, akhirnya tutup kantinnya dan harus memutar otak dan berkreasi ubrak-abrik di bisnis 3i Networks. Alhasil, selama pandemi ini beliau berhasil mencapai branch agency di Juni, di Januari mencapai leader agency, dan di Juni ini prestasi-prestasi yang diraih, yang saya sebutkan ini prestasi yang diraih di masa pandemi, di mana banyak orang beralasan, tapi tidak dengan ibu rumah tangga yang satu ini. Di Januari, dulu sudah mencapai leader agency start dari leader agency, dan mencapai branch di Juni 2020, dan baru saja di periode Oktober mencapai prestasi silver agency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapa dulu teman-teman agen 3i Suri Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Purwani Si, biasa dipanggil dengan Uni. Saya dari kota Semarang, kemudian latar belakang saya sebagai ibu rumah tangga, juga saya ada usaha kantin sehari-harinya. Sebelum kenal usaha ini, saya aktif di salah satu, kantin di salah satu universitas negeri di Semarang, Wester. Jadi, Senin sampai Jumat, saya berangkat pagi, kemudian 6-5 sudah pulang. Jadi, seperti itu kegiatan saya. Saya menikmati juga, karena memang bisnisnya hanya itu saja, gitu kan. Jadi, saya nikmatin. Nah, awal saya kenal bisnis ini, tahun 2017, Wester. Kebetulan, saya ada reuni sekolah di Jakarta. Kemudian, pada waktu reuni itu, ada salah satu teman saya yang presentasi tentang 3i, CAR, gitu ya. Tapi, saya sama sekali nggak berminat, itu akhir 2017. Nah, kemudian, singkat cerita, tahun 2019, beliau masih terus, apa namanya, tetap menawarkan saya supaya ayo gabung, ayo gabung, gitu. Tapi, saya masih ntar-ntar. Nah, kebetulan beliau, teman saya yang satu ini, di grup sekolah juga nggak pernah berhenti tuh setiap hari nge-share tentang 3i, gitu, Wester. Nah, bulan Februari, karena gigihnya beliau menawarkan ke saya, akhirnya saya ada rasa kasihan. Yaudah, kalau gitu, akan cuma nabung aja. Nabung, sebenarnya selama ini kan saya nggak punya tabungan, Wester. Karena saya pernah bekerja, nggak pernah sampai pensiun, nggak punya tabungan. Karena waktu itu, saya berpikir, tabung tuh dari sisa gaji, gitu. Nah, saya habis gajian, untuk ini, bayar utang, untuk itu, nggak pernah sisa. Jadi, sampai dengan selesai, saya nggak pernah punya tabungan. Nah, Alhamdulillah, di sini teman saya bilang, ya, kamu karena berpikir dari sisa, harusnya sisihkan, gitu. Udah nggak, udah, apa namanya, akhirnya saya, yaudah, benar juga ya, sisihkan. Dan di 3i ini, kebetulan programnya juga bagus, kecuali saya bisa punya investasi, saya juga bisa punya proteksi, yang selama ini saya juga nggak pernah ada, itu namanya proteksi. Nah, tidak cerita, saya gabunglah Februari. Kemudian, karena sedang menikmati asiknya berjualan, rame, namanya juga di kampus, ya, Wester. Jadi, saya cuma nabung aja. Saya bisa, waktu itu bisa menyisikan, dan bisa nabung sampai sekitar 5 bulan. Nah, yang namanya jualan di, apa namanya, di kantin itu, kan, harus ada, apa ya, waktu lah, waktu. Yang, apa namanya, kita, waktunya kurang buat keluarga juga. Akhirnya, saya berpikir, saya nggak selamanya kuat, lama-lama kan juga umur, ya, kalau jualan itu kan perlu, perlu fisik juga, gitu, Wester. Akhirnya, saya berpikir, ini kan aktif income, kenapa nggak saya coba bangun pasif income dari bisnis ini, gitu. Memutuskan, yaudah, saya gabung, ya, itu cuma nabung-nabung aja. Nah, selesai, apa namanya, selesai bulan Juni, ada semesteran di kampus. Otomatis, kalau mahasiswa libur, kantinya juga libur. Nah, dari situ, saya mulai belajar, pengen, apa namanya, daripada gabut, yaudah, saya belajar. Saya bilang sponsor saya, kan, ini saya harus apa, saya bilang, gitu, ini, mumpung libur, nih, saya bilang, gitu, kan. Sok, waktu itu, sok sibuk, gitu, ya, Wester. Terjadi, saya baru bulan Juni, saya ngek, ternyata, di sini ada income-nya, dan sponsor saya bilang gini, oh, sponsor saya dari Jakarta, Pak Soni, waktu itu, terima kasih ya, Pak Soni, saya sudah diperkenalkan di B3i ini. Nah, saya dengan sponsor saya setelah Juni itu nggak pernah ketatap muka, jadi via telpon terus karena saya Semarang, dari Jakarta. Nah, cuman saya, karena saya memang niat pengen jalankan usahanya, akhirnya sponsor saya bilang gini, yaudah, untuk dapat bonus itu, kamu harus ujian dulu. Caranya ujian gimana, saya bilang, sponsorin tiga. Sponsorin tiga, saya berpikir gini, saya dulu, Bu Esther, bekas bisnis jaringan yang gagal juga. Kalau saya tawar ke orang lain, ya, agak susah kayaknya belum percaya, gitu kan, dulu aja gagal, nawarin ini, gitu kan, yang saya juga belum tahu, akhirnya. Yaudah, saya juga, yang simple aja, ajak tiga. Tiga, saya berpikir singkat, anak-anak saya tiga, saya ajak semua, di tim satu, tim dua, tim tiga, kemudian saya ujian. Alhamdulillah, bulan Juli ujian, saya lulus Wester. Nah, setelah lulus, saya tanya lagi tuh, masih libur juga kan, gantinya saya tanya dengan, dengan fan saya, dengan sponsor saya. Saya mesti apa lagi nih, sponsor saya, perkenalkan bisnis, apa, program elit. Elit mesti gimana, mesti satu bulan lima, nanti dapat, kecuali dapat bonus referensi, dapat bonus, apa namanya, elit, satu lagi dapat bonus level. Lalu, lumayan juga uangnya, Bu Esther, lima, empat ratus ribu, gitu kan, di presentasi. Iya, iya. Nah, saya gercep, masalah, masalah uang gercep, Bu Esther. Oh, lima ya. Saya bilang, ayah lima, saya berpikir lagi, ini belum ke orang lain, Bu Esther, saya belum ada bukti kan, saya nggak mau juga. Akhirnya, sekolah saudara sendiri, dari anak saya sudah habis tiga, adik-adik saya, adik-adik saya semua, suami juga, udah dapet lima, kemudian dapet elit lagi. Setelah elit, saya dua kali elit, kemudian di bulan Oktober naiklah ke posisi tim agensi. Nah, dari situ, saya sambil berjualan, saya juga tetap jalankan, akhirnya, saya gini, saya pernah di bisnis jaringan, Bu Esther, kalau umamanya saya cuma kenal satu orang Pak Soni aja sponsor saya, itu sebelum ada, nggak ada pertemuan, nggak ada apa, kan saya pernah di bisnis jaringan, nyawanya dari bisnis ini kan pertemuan. Jadi, itu saya ngang-ngang sama pertemuan, saya kebetulan dimasukkan di grup Jakarta, grup 3i, grupnya sponsor saya, kemudian saya tanya, di Semarang ada nggak ya, tapi saya malu tadinya mau kepengen upline saya ke Semarang untuk ngadain BOP ya, gitu. Saya malu, karena saya masih kecil kan, grupnya kecil kok ngadain gitu, akhirnya, suatu saat saya lihat status dari, apa namanya, teman saya, ada status Grand BOP, bulan Oktober 2019. Grand BOP, Pak Mehmet Budian waktu itu, saya juga nggak kenal beliau, tapi saya punya, apa namanya, kontak person-nya, tapi sebelum langkah kan itu cross-land, saya kan waktu diajarkan jaman-jaman MLM saya dulu, no cross-landing gitu, apa, boleh saya masuk situ. Akhirnya, saya cerita dengan sponsor saya lagi, Son, saya boleh nggak ikut BOP yang punya grup sebelah, saya bilang gitu, apa-apa, bilang aja, terus saya bilang gimana, nanti kan ditanyain grupnya siapa, terus saya bilang apa, bilang aja grupnya apa, Gusmik gitu kan, yaudah. Saya ketemu lah, akhirnya, berbayar itu, Bu Esther, harga tiketnya Rp35.000. Nah, saya pikir lagi, berbayar, ngajak orang lagi. Nah, ngajak orang kan, banyak kan belum sadar kalau bisnis itu butuh modal. Saya sadar, teman-teman saya pasti nggak mau, udah disuruh datang, suruh bayar pula gitu. Akhirnya, saya beli langsung 15 tiket, Bu Esther, saya modal dulu, 15 tiket saya beli. Saya ajak teman saya yang datang hanya 13, dari 13 itu, akhirnya ada sampai saat ini, ada dua tim yang sukses, maksudnya, yang berapa namanya, bareng dengan saya. Nah, mau jalan satu visi ada dua tim, yang sekarang posisinya sudah leader agency going brown sebulan depan. Jadi, dari situ, saya percaya bahwa pertemuan itu dahsyat banget gitu loh. Saya, pokoknya, galak, Bu Esther, kalau masalah kepertemuan, soalnya saya produk dari pertemuan gitu loh. Jadi, sukses itu emang harus dipaksa, Bu Esther. Jadi, kalau orang mau sukses, emang harus datang ke pertemuan. Kalau emang nggak dipaksa ya, kan akan gagal-gagal itu, nggak usah dipaksa gagal sendiri ya, Bu Esther, ya. Gagal sukses. Ya, betul. Ya, jadi, saya pengennya semua mitra, tolonglah pertemuan, itu penting banget. Nah, setelah datang ke pertemuan, kemudian saya mulai ke Spencer saya lagi, Bu Esther. Bisa nggak saya dikenalin sama yang atasnya lagi, gitu kan, saya belum kenalkan waktu itu. Dikenalkan dengan Top Dodi, dengan Top Jenny, latinum dari Bogor. Nah, setelah saya bertemu dengan Top Jenny, saya minta Top Jenny, minta Top, tolong ke Semarang, bisa nggak adain BOP, gitu. Akhirnya, Top Jenny, langsung ngadain BOP bulan berikutnya, Bu Esther, di Semarang. Bulan Desember, kemudian setelah BOP Desember, yang hadir juga banyak, dari situ juga banyak yang join. Nah, di bulan Januari 2020, saya naik lagi ke posisi leader agency. Dari situ, saya buat set goal lagi, Bu Esther, udah kenal sama-sama yang buat untuk ada tim, ada leader yang bisa untuk saya konsultasi, saya langsung bikin set goal lagi. Jadi, Top, saya mau belom bulan ini, gitu kan, bahwa semangat nih, akhirnya Februari, BOP lagi, Februari awal. Senang saya, eh nggak taunya, Februari setelah Top Jenny, rombongan pulang, besoknya lagi sudah pandemi. Jadi, agak gimana, gitu kan, soalnya kalau BOP itu kan rumah, apa namanya, yang closing itu banyak. Biasanya BOP itu closing asal, iya. Nah, setelah itu kan, grup, ya, Bu Esther, ya. Langsung BFH, jadi semuanya serba online. Nah, di situ ada kesulitan awalnya, Bu Esther, saya di situ. Biasa kita, apa namanya, offline, terus jadi online, yang nggak biasa saya lakukan itu online. Kebetulan saya senang dengan program elit, Bu Esther, jadi saya duplikasikan elit ke mitra-mitra saya dengan cara, yaitu, apa namanya, presentasi online dan offline. Kalau yang offline itu, saya sudah mulai, apa, mau ketemu one-on-one, walaupun masa pandemi, kita, saya janjian, nggak banyak orang, 3-4 orang, dan protokol kesehatan juga dipatuhi, saya seperti itu. Kemudian, kalau online juga, ya, ada kendalanya, sebetulnya online itu kadang jaringan, terus kadang, apa ya, ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Tapi, luar biasanya di presentasi online itu, kita kadang dibantu juga sama upland-upland, jadi saya bisa panggil top Jenny, bisa dimasukkan juga bagus mic, itu kan kadang-kadang jadi ikut, jadi bisa cepat closing juga di situ. Jadi, minta bantuan upland saya kalau online, Bu Esther. Nah, kemudian saya main di itu, di tiap kaki, tiap tim itu saya berusaha duplikasi elit. Jadi, saya di kedalaman itu, orang baru, mitra baru, kalau bisa elit, itu saya bantu, saya gali daftar namanya, kita bantu supaya elit, supaya mereka juga punya bukti, kalau bawa business ini mudah gitu kan, kita juga bantu. Nah, setiap kaki itu, kemudian tim-tim saya, Alhamdulillah, yang sudah dipersiapkan lah, ada tiga tim itu yang jalan, ada leader yang jalan, itu juga sama, duplikasi elit juga, Bu Esther. Nah, pada waktu duplikasi elit itu juga saya nggak cuma kayak suruh-suruh mitra, ayo di presentasi, tapi saya juga om butingkan, saya juga bisa elit juga gitu. Memang sih saya bantu, 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 tapi karena sering pasang status, Bu Esther, jadi itu bantu kita juga status, misalnya nabung di gaji gitu kan, paginya saya bantu tim untuk elit, malamnya tiba-tiba ada yang kepo dengan status saya, apa itu gitu, jadi gampang banget, Bu Esther. Jadi, prinsip saya, saya memberi, 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 saya diberi gampang gitu loh, akhirnya elit juga, Bu Esther. Nah, dari situ, mitra-mitra saya yang tadinya sama dengan saya, dia elit juga, membantu mitranya elit juga, akhirnya kamu kalah. Jadi, di tempat saya itu, ada semua tim itu, leadernya jadi ratu elit, Bu Esther. Jadi, banyak yang elit juga, jadi kecuali mitra baru, dianya juga elit gitu. Selalu, kalau mengejar set goal itu, harus ada, apa namanya, leader yang saya tempel terus untuk saya konsultasi, Bu Esther. Karena grup makin besar, kalau saya tangani sendiri nggak bisa, Bu Esther. Jadi, ibaratnya kayak saya mungkin masang, apa ya, masang, ngetok-netok itulah figura di tembok. Harus ada orang di belakang yang ngeliat ini bener nggak, pas nggak gitu kan, seperti itu. Jadi, leader seperti itu yang saya untuk konsultasi. Nah, saya selalu bawa ini, bawa apa namanya, gambar grup. Jadi, saya konsultasi ke Top Jenny, yang berapapun Top Jenny saya tahu. Terima kasih Top Jenny. Jadi, apapun yang saya tanyakan, diberi arahan sama Top Jenny, harus begini, 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 saya ikut aja. Jadi, saya pikir, leader itu kan udah memulainya, udah tahu caranya, udah berhasil di posisi itu juga gitu. Jadi, apa yang dikatakan Top Jenny, ya saya ikut aja, Bu Esther. Walaupun, saya tadinya targetnya sekian, Top Jenny bilang, kurang sekian, yaudah saya ikut aja. Ternyata, bisa juga ternyata, karena kan memang dia udah melaksanakan, udah galani dulu, seperti itu gitu. Jadi, saya teachable sama Aplan, gitu, saya trust sama PT JAR-nya, kemudian saya trust dengan sistemnya. Sistemnya bagus sekali, Bu Esther. Jadi, saya melihat di sistem 3i ini mudah, beda dengan waktu saya ikut di tim jaring-jaringan, ya. Karena di situ kita harus butuh modal, harus pakai sendiri, dan harus bisa jual. Saya pikir nggak semua orang butuh punya modal, nggak semua orang bisa jualan, jadi agak susah. Nah, di 3i ini, kebetulan gampang produknya hanya menabung, jadi mudah, cuman cerita-cerita, kemudian kita ajak-ajak teman menabung, gitu, Bu Esther. Dan support sistemnya juga, sekarang di masa pandemi ini kan juga sudah ada, 3LC ini juga membantu banget buat tim kami juga, Bu Esther. Di 3LC ini, ya. Itu, Bu Esther, awal memang semua dari impian, ya. Saya fokus sama impian saya. Kadang gini, Bu Esther, ada dalam membangun bisnis memang nggak mulus-mulus juga. Banyak awalnya, ya, banyak diremehkan, gitu kan. Apalagi sekarang sudah jalan, kecuali saya sih, udah, udah, apa namanya, udah kebal, ya. Tapi ada mitra-mitra yang masih, tadinya udah mau gabung, terus batal. Karena alasannya, minta saya nggak jadi gabung, karena denger dari sana, kalau, apa namanya, CAR itu susah mencairkan, lah, tipu-tipu, dan lain-lain. Kalau saya denger begitu, saya akhirnya pakai kacamata kuda, saya fokus ke depan, saya nggak lihat masalah yang nggak enak, nggak enak, yang negatif itu. Saya nggak tambah-tambah, akhirnya. Saya cuma berpikir, saya punya, saya punya, apa namanya, punya A-Plan. Di depan saya itu ada sponsor saya, ada Top Dody, ada Top Jenny, ada Abba Gusmik. Di depan saya itu orang-orang berhasil, jadi saya ikut aja di situ. Jadi saya ngeliat kanan-kiri, pakai kacamata kuda, ikut terus. Nah, hasilnya, Alhamdulillah, saya bisa bayar itu, Bu Esther, apa namanya, cicilan, hutang, bisa kebayar. Alhamdulillah, dan ini luar biasa, penghasilan seorang silver ini yang baru saya terima itu setara dengan kalau saya punya hubungan 3 miliar, Bu Esther. Padahal kalau hubung saya kan, iya, coba 3 miliar, dengan dideposituk, kan pasti hasilnya sesuai dengan hasilnya silver, gitu. Terus kita nggak punya hubungan 3 miliar, jadi nggak usah, gitu, Bu Esther. Jadi nggak usah punya, apa namanya, asetnya itu, tapi kita punya, kayak kalau kita depositulah, gitu. Jadi itu besar sekali, jadi harus, patut diperjuangkan, Bu Esther, itu. Bisa untuk bantu orang lain, bantu saudara, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.